Intro Selamat siang pemirsa, Anda menyaksikan Triberata Headline pukul 14 waktu Indonesia Barat Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Luar Negeri Republik Cina Wang Yi dalam rangka kerjasama di bidang kesehatan dan kestabilan ekonomi Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyampaikan Indonesia dan Cina sejauh ini telah menjalin hubungan baik di bidang kesehatan dan ekonomi Beliau juga menyampaikan rencana Indonesia untuk membangun ketahanan kesehatan nasional Antara lain melalui kemandirian industri obat, bahan baku obat, dan alat kesehatan Terkait kerjasama ekonomi, Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menekankan upaya peningkatan perdagangan dan lebih seimbang Beberapa hasil pertemuan yang dapat saya sampaikan Pertama, kerjasama membangun ketahanan kesehatan Rekan-rekan media tentunya ingat bahwa Menteri Luar Negeri ASEAN dan RRT telah melakukan pertemuan Pertengahan Februari tahun lalu di Laos Dan ini merupakan pertemuan pertama yang dilakukan Menteri Luar Negeri ASEAN dalam merespons virus COVID-19 Sebagai tindak lanjut dari pertemuan tersebut, terdapat beberapa kemajuan kerjasama Antara lain, kontribusi RRT dalam mendukung inisiatif Public Health Cooperation Initiative Program on Public Health Emergency Preparedness Capacity Serta kontribusi RRT untuk ASEAN COVID-19 Response Funds Perkembangan terbaru dari Tim Disaster Victim Identification atau DVI Maibus Polri Adalah keberhasilan mengidentifikasikan sebanyak enam korban lain Dalam insiden naas kecelakaan pesawat jatuh Sriwijaya R-182 di Kepulauan Seribu Jakarta Menurut keterangan dari Brigjen Polrus di Hartono Tim telah melakukan proses identifikasi Berdasarkan sampel DNA yang telah diterima dari masing-masing keluarga korban Enam korban yang berhasil diidentifikasi tersebut adalah Alah Riko 32 tahun, Iksan Adlan Hakim 33 tahun, Supianto 37 tahun, Pipit Priyono 23 tahun, Miya Trasetyani 23 tahun, dan Yohanes Suherdi 30 tahun Seperti kita berdasarkan, sudah terdapat enam korban yang teridentifikasi Yaitu atas nama Okibisma Kedua Kasanan Ketiga Fadli Satrianto Kempat Ashabul Yamin Kelima Indah Pariwak Putri Dan yang keenam Agus Binan Pada pukul 10 pagi tadi Jenasa atas nama Okibisma Telah diambil Dan diserahkan Kepada keluarganya Dari tim Dan juga rumah sakit Poli, Broi, Makabutan Dan kemudian juga Pada jam 16 tadi Keluarga dari korban Atas nama Ashabul Yamin Telah diserahkan Jenasahnya Untuk dimakamkan Dari Jakarta Tim Liputan Tribrata TV melaporkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Demikian Tribrata Headline hari ini Tetap memakai masker Jualani Proto Kesehatan Sampai jumpa Salam Tribrata Terima kasih telah menonton